Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari MSTA yang bertajuk Norah Arifin Tegur Segelintir Pihak Hina Poligami di media sosial. Kemelut rumah tangga pelakon Putri Sarah Liana dan Samsul Yusuf sentiasa mendapat perhatian ramai sehingga ia menjadi pendebatan serta perbualan hangat dalam kalangan netizen. Melihat kerancakan netizen memperkatakan tentang isu itu di media sosial, penyanyi datu Norah Arifin berharap masyarakat menjaga percakapan serta tidak meninggalkan komen jelik berhubung masalah dihadapi pasangan berkenaan. Norah atau Wan-Norah Fiza, Wan Arifin 49 tahun berkata, dia bimbang sekiranya kegairahan warganet meninggalkan komen yang tidak berpuas hati mengenai poligami, ia bimbang akan memakan diri mereka sendiri. Hati-hati dalam kita seronok menghina, melebel orang lain sebab takut, tanpa kita sedar kita juga lah ada produk hasil perkawinan poligami yang diamalkan zaman dahulu lagi. Kemungkinan ibu kita atau kita juga ada hasil daripada perkawinan dari istri kedua, ketiga atau keempat, kita tak tahu juga kan katanya. Norah berkongsi mengenai perkara itu menurusi Instagram miliknya pada Ahan, Dalam pada itu, Norah berkata, perasaan marah atau tidak berpuas hati terhadap poligami itu adalah perkara biasa, namun perlu berhati-hati agar tidak menghina keluarga sendiri. Sanggupkah kita menghina ibu kita sendiri, mentua kita atau nenek moyang kita, dengan panggilan penyondol, perampas, dan sebagainya. Beremosi, sikit-sikit oke, geram marah, tak suka, itu fitrah, tapi biarlah berpada-pada hujannya. Sehubungan dengan perkongsian itu, rata-rata pengikutnya bersetuju dengan Norah, malah menganggap setiap perkara yang berlaku sudah menjadi ketentuan. Pun begitu, ada juga yang seakan tidak sependapat dengan penyanyi yang terkenal, dengan lagu Desa Tercinta itu, setuju dengan kata Norah, jangan lebih-lebih, sebab kita sendiri pun ada anak-anak. Nak kawin empat tak salah, tapi membelakangkan istri itu yang salah, poligami tidak salah kalau ikut undang-undang yang dibenarkan. Semuanya ketentuannya, jangan mengata hari ini kita istri pertama, mana tahu nasib ke depan kita pula jadi kedua antara komen netizen itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!